Intro Saya langsung ke Bang Ferry Amsari. Bang Ferry, bagaimana Anda melihatnya? Ini murnikah soal kompetensi dari hakim yang memutuskan atau Anda membaca ada tangan-tangan lain di balik putusan ini? Ya, saya menarik dengan poin Bang Doli ya, bahwa ini pengadilan Jakarta Pusat, hakim yang masuk ke sana pasti kompetensi dan kapasitasnya jauh di atas rata-rata dibandingkan pengadilan di kampung saya di Padang Pariaman atau di daerah terpencil lainnya, dan semua orang tahu kapasitas hakim-hakim yang masuk Jakarta. Apalagi kita tidak bisa menyalahkan pandangan publik ya soal penundaan pemilu itu terencana atau tidak. Karena sudah dibicarakan jauh-jauh hari oleh oknum-oknum tertentu, bahkan tiba-tiba beberapa waktu yang lalu Pak Presiden SBY ikut nimbrung bicara itu dan tentu saja menimbulkan sakwa sangka dalam perspektif publik bahwa memang ini bagian dari terencana. awalnya samar-samar, tapi begitu jatuh putusan ini, semua agak mulai terlihat jelas bahwa ada memang rencana untuk melakukan penundaan dan langkah-langkah yang dilakukan itu sangat nyata, terutama ketika bicara putusan 757 ini. Oleh karena itu, saya tidak bisa menyalahkan publik, menyalahkan kita membangun persepsi kewaspadaan untuk melindungi hak konstitusional kita berpemilu agar harus terus ada karena azasnya memang 5 tahun sekali. Dan ini bagian penting untuk menjaga demokrasi. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh teman-teman partai politik ya, Bang Doli dan teman-teman adalah langkah bagus juga untuk melindungi nuansa politiknya agar tidak ada upaya-upaya yang menyimpang untuk menunda pelaksanaan pemilu. Jadi mudah-mudahan ini di antara kejutan-kejutan yang menakutkan ini, teman-teman partai politik berkomitmen menjaganya dan penyelenggara juga memastikan proses itu. Dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya bersama untuk menjaga pemilu kita. Tapi sudah ditegaskan juga kan oleh KPU akan tetap menyiapkan, tadi juga Bang Doli katakan tidak ada penundaan pemilu, tetap berjalan lah begitu. Ini cukup tidak sih? Ya, di satu sisi ya, karena sifatnya batal demi hukum menurut saya, ya pengabayan untuk terus lanjut tahapan pemilu juga sebuah tindakan yang menghormati konstitusi ya. Tetapi langkah hukum seperti banding juga harus ditempuh agar koreksi terhadap putusan yang bermasalah ini dilakukan. Tapi yang paling penting juga harus dijawab, hak-hak partai prima itu bagaimana? Saya ingat saya dulu partai prima itu punya kesempatan membuktikan kecurangan di bawah selu. Tapi KPU tidak mau mengeluarkan keputusan. Akhirnya nasibnya tergantung-gantung di awang. Dan saya ini, termasuk yang saya khawatirkan, di titik tertentu ini bagian dari emosional, orang yang tidak mendapatkan haknya dan melakukan cara-cara yang menurut saya juga tidak terlalu tepat, itu untuk melakukan penundaan pemilu. Tapi ini juga harus diperhatikan, jangan kemudian kita mengabaikan lalu karena posisi hukum kita kuat, lalu kita melupakan poin penting yang bisa saja kita luput. Oke, tadi Anda sebelumnya sempat agak mempertanyakan ya, mengapa kemudian penundaan pemilu itu masuk dalam Petitum atau apa tadi yang dari partai prima ini? Petitum, ya. Saya terkecut dengan Petitum itu. Saya pikir teman-teman partai prima konsisten untuk tetap melindungi nilai-nilai demokrasi. Ini tidak sekedar bicara hak partai prima, tetapi hak peluru warga masyarakat. Dan Petitum itu mengejutkan bagi saya, dan ternyata itu juga dikabulkan oleh hakim. Padahal itu jauh sekali ceritanya, hak keperdataan dengan hak di ranah hukum publik ya. Tidak nyambung menurut saya keputusan itu. Oke, Bang Domingus, tanggapan dari Anda? Halo Bang Domingus, termiut tampaknya bisa diperbaiki terlebih dahulu? Ya, terima kasih, Bung Penner. Jadi memang itu masuk dalam Petitum kita, karena pertimbangan utama kita adalah kita sudah tidak bisa memulihkan hak politik kita lewat jalur pengadilan atau usaha negara, ataupun lewat bawas lho. Itu sudah tidak memungkinkan. Lewat jalur ini, hak kita sudah dihilangkan oleh KPU. Karena legal standing kita dihilangkan. Tidak diterbitkan keputusan di tanggal 14 Desember itu untuk mencantumkan nama partai yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi, atau tidak lolos dalam verifikasi. Sehingga kita tidak punya legal standing untuk maju ke situ. Putusan dari Petitum sendiri menyatakan kita tidak punya hak atau legal standing untuk masuk. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi memang ada di proses verifikasinya sendiri terdapat kecurangan, sampai dengan putusan di tanggal 14 Desember sendiri pun hak kita dihilangkan. Jadi memang ini menjadi satu jalan. Kita melihat ini menjadi satu jalan. Bagaimana caranya? Karena pengadilan negeri tentu saja tidak punya wonang untuk memulihkan hak politik kami menjadi peserta pemilu. Yang punya wonang itu adalah Petun dan Bawaslu. Jadi Petitum ini kita masukkan sebagai satu langkah atau sebagai satu terobosan untuk bagaimana bisa memulihkan. Karena kita bicara juga tentang esensi dari atau substansi dari demokrasi itu. Kita tidak hanya bicara soal prosedur. Prosedur yang berjalan secara tahunan atau berkala, tetapi juga esensinya. Esensinya itu adalah hak politik. Partisipasi rakyat. Bang Domingos, tapi yang tadi sampaikan Bang Ferry, ini kan bukan soal Partai Prima saja. Kalau kemudian sampai ditunda, ini kan dampaknya kemana-mana. Ya, tentu saja. Tapi kan ini pada esensi dari proses politik yang berlangsung secara tidak benar dan perlu ada satu koreksi besar dari kita bersama. Dan itu menjadi, saya kira ini menjadi perhatian kemudian. Dan saya harapkan benar-benar kemudian menjadi satu koreksi besar ya terhadap penyelenggara-penyelenggara pemilu yang berjalan sekarang. Oke. Bang Domingos, Partai Prima bisa menjamin bahwa tidak ada pesanan dalam gugatan Anda ini? Tidak ada. Karena kami berjalan ini, kami menyusun sendiri gugatan kami bersama tim hukum. Dan kami maju sendiri ke pengadilan. Dan kami juga merasa bahwa ini susah atau memenuhi rasa keadilan yang kami inginkan. Ya, karena sekarang kan jadi berkembang peraduga bahwa Partai Prima ada backingannya, ada yang memesan gugatan ini, sehingga kemudian ujung-ujungnya adalah menunda pemilu. Bagaimana Anda menanggapinya? Saya kira itu persepsi yang timbul dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Doli ataupun dari Bang Terry, bahwa memang sudah ada wacana-wacana yang muncul sebelumnya. Dan kemudian ada persepsi yang mengkaitkan antara akwapotitum yang kami sampaikan dan kemudian dikaitkan ke sana. Persepsi itu saya kira wajar muncul, tetapi sama sekali tidak ada kaitan ke sana. Inti dari persoalan kami adalah memulihkan hak politik. Oke. Bang Ferry, kalau kemudian ini dianggap ada pesanan dan sebagainya, sekali lagi Anda merasa bahwa ini kita juga tidak bisa melawan logika publik yang seperti itu? Atau bagaimana? Menyikapinya supaya lebih jernih? Ya, karena ini ada semacam rangkaian yang berkaitan, ya publik tentu saja berhak berwacana. Dan bagi saya tidak dilarang untuk berwacana dan membangun asumsi di saat-saat yang menurut saya sangat genting dalam proses penyelenggaran pemilu. Namun yang perlu diingat oleh teman-teman Partai Prima, jika putusan ini memulihkan hak keperdataannya saja tanpa mengganggu hak publik dalam menyelenggarakan pemilu. Kan persoalannya juga akan lebih menarik. Saya mungkin akan sangat mendukung kalau kemudian dilakukan verifikasi administrasi lagi atau faktual yang memungkinkan Partai Prima ikut pemilu. Atau ada partai yang lain cukup dengan mediasi, lalu tiba-tiba jadi peserta pemilu. Partai umat ya? Jadi bagi saya, nanti kita lihat substansi permasalahan dengan jernih, tidak terburu-buru emosional untuk kemudian bicara ini harus gagal total sama sekali. Karena itu juga tidak benar. Saya akan menentang sekuat tenaga kalau memang ada upaya penundan pemilu dengan cara apapun. Yang menurut saya juga tidak sehat. Jangan menyembuhkan penyakit dengan cara-cara yang juga tidak sehat menambah penyakit baru. Oke, Anda melihat ada faktor emosional di Balai Gugatan ini? Ya tentu saja orang mau mencari keadilan di mana-mana terbentur-terbentur ya. Tentu akan timbul rasa kesal terhadap proses hukum yang tidak sehat juga. Karena saya ingat betul bahwa di proses di bawah aslu semestinya sudah selesai persoalan Partai Prima. Tapi oleh KPU digantung begitu ya, tidak dikeluarkan keputusan. Sehingga tidak ada objek hukumnya. Jadi mengantung nasib mereka ini kemana saja mereka jalan untuk mencari keadilan tidak bertemu. Nah ini permasalahan serius. Saya ingat dulu Bang Doli waktu ada verifikasi faktual yang bermasalah. Teman-teman di DPR berkeinginan melakukan sesuatu terutama berupaya membuat panjang. Mudah-mudahan ini jadi rangkaian penting bahwa ada sesuatu yang harus dibersihkan. Sebelum proses penyelenggaran pemilu kian hari kian dicurigai publik. Ini untuk kepentingan bersama juga, jangan sampai kemudian proses pemilih kita jadi terganggu karena hal-hal tertentu gagal diantisipasi menurut saya. Jadi isunya ini masih soal dugaan kecurangan yang tadi awal kita sudah bahas tadi ya Bang Ferry? Ya benar ini rangkaian dari itu saya pikir. Dan tentu saja yang membuat shock tiba-tiba dari upaya membukar kecurang timbul putusan yang menurut saya sangat mengejutkan ini. Oke. Baik Bang Doli, sebagai Ketua Komisi 2 bagaimana menanggapi soal dugaan kecurangan di KPU dan lain sebagainya yang sudah didiskusikan dan gugatan ini pun bisa jadi berangkatnya dari kekecewaan terhadap itu yang dilakukan oleh Partai Prima? Ya tentu seperti yang saya katakan tadi ya kita menghargai setiap warga negara punya haknya apalagi untuk menuntut pemulihan hak politiknya. Nah jadi saya kira kita harus dudukkan dulu persoalannya. Jadi kita tidak dalam posisi untuk menentang teman-teman di Partai Prima gitu. Mereka kan juga menjalankan haknya sebagai warga negara konstitusinya gitu. Cuman ya kita kaget. Nah harusnya kan begini, kalau misalnya tadi pakai logikanya saudara Ferry Amsari teman-teman, lima ini emosional gitu ya. Kemudian mengajukan gugatan yang melebihi yuridiksi absolutnya itu ya. Itu kan sebetulnya PNJK Pusat jangan kepancing dong. Ya gitu kan. Masa seorang hakim yang disekolahkan sudah cukup sampai seperti itu menjadi hakim di ibu kota, itu ngikutin emosional para penggugatnya. Nah ini kan, nah saya nggak tahu itu kompetensi atau apa itu. Ya kan? Atau iseng-iseng mungkin ini yang, cuman begini, mau kompetensi, mau iseng, atau mau ikut terlibat dalam agenda politik tertentu gitu. Putusan para hakim ini menjadi kekisurahan baru di dalam proses pentapan pemilu kita. Dan saya kira begini, kita juga mendorong ya supaya KPU juga mengikuti proses kita harus juga menghormati bahwa negara ini negara hukum, proses peradilannya sudah berjalan yang diberikan. Nah jadi saya kira juga KPU sudah benar melakukan banding. Nah sehingga banding itu nanti, kalau pada saat nanti misalnya teman-teman DPR berkomunikasi dengan Mahkamah Agung, kemudian teman-teman saya bekerja gitu ya. Sehingga nanti hakim-hakim di pengadilan tinggi itu juga menjadi hakim yang sesungguhnya, gitu ya. Yang imparsial, yang independen, yang kompetensinya cukup, yang tidak iseng-iseng. Karena peraduga-peraduga yang sekarang ini terjadi di PN Jakarta Pusat itu tidak terulang lagi di situ. Sehingga mereka bisa objektif, membagi. Ya mana masalah yang ini PMH, mana masalah antara Pak Patrimah dengan KPU, ya sudah dilokalisir itu saja gitu loh. Nah urusan soal penudahan pemilu yang bukan juridiksi absolut dan kemudian bukan kewenangan dan segala macam itu, ya itu dipulihkan lagi, diluruskan lagi bahwa tidak, tidak apa, walaupun sekali lagi, saya mengambil posisi kami di Komisi 2 dengan tadi, termasuk ini sampaikan Rasa Dari Fadil Amsari dan ahli patat-patat hukum negara yang lain, ya itu bisa kita abaikan. Keputusan itu tidak mengikat buat kita. Jadi pemilu jalan terus, tidak ada alasan untuk dilakukan penggunaan, mengatur seperti itu, nah tapi hak teman-teman di Partai Prima, ya kita cari jalan hukumnya seperti apa, saya tidak dalam posisi untuk mendiskusikan itu gitu. Nah, yang kedua, saya kira ini juga catatan buat KPU, ya. Kalau misalnya tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman Prima dan juga saudara FRI, jadi bahwa posisi teman-teman Prima ini menjadi tidak jelas selama kemarin, sehingga mereka mengambil langkah mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Dan kami juga sebetulnya sudah pernah, ya, memanggil teman-teman mengkoalisi masyarakat sipil untuk pemilu bersih ini yang menduga, ya, ada penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh teman-teman KPU. Dan sampai sekarang ini masih kami dalami, dan kami masih menunggu, karena memang prosesnya juga sedang disidangkan di IDKPV. Jadi ini juga menjadi catatan kami nanti, dan rencananya memang kalau diizinkan oleh teman-teman, kami juga akan segera panggil KPU dalam waktu dekat ini, walaupun ini dalam masa reses. Oke, baik. Jadi ada rencana akan memanggil KPU dalam waktu dekat, meskipun dalam masa reses. Tapi Bang Doli, kalau kemudian dari awal Anda juga melihat ini keputusan yang janggal dan di luar kewenangan, apakah jangan-jangan juga Bang Doli melihat ini ada campur tangan politik di balik keputusan ini? Ya, saya berharap tidak begitu, ya. Cuman kan ini jadi serba salah, ya. Kalau kita bilang ini tidak ada campur tangan politik, berarti kan hakimnya ini tinggal dua pilihannya. Nggak punya kompetensi, atau iseng-iseng kan kira-kira begitu. Tapi kalau kita bilang ada intervensi politik, ya kan, kalau kita bilang ada intervensi politik, ya berarti kalau gitu kita bercari tahu, ini siapa hakim-hakim ini? Sehingga mereka ikut agenda politik tertentu. Ini yang saya kira membuat kita jadi kacau posisinya, gitu. Ya kan? Jadi, saya sih berharap, ya, putusan ini tidak ada kaitannya dengan beberapa orang yang punya agenda untuk penundaan pemilu, gitu ya. Tapi kalau misalnya, ya, ini jadikan agenda politik, ini kan lucu juga, ya. Ya, penundaan politik dengan cara yang lucu, gitu. Ya, kalau mau penundaan pemilu, bukan gini caranya juga, gitu. Makanya ini jadi, ya, jadi lucu-lucuan aja negara kita. Ini kan seperti, ya, apa namanya ya, kalau memang benar ada dugaan tadi itu, ya, ini kan hukum kita dipermainkan akhirnya. Ya, ya, ya. Dengan cara-cara begini. Nah, lama-lama kan kewibawaan hukum, kewibawaan institusi, semua institusi, termasuk institusi hukum dan politik, ini kan jadi jatuh. Gara-gara kayak gini, kayak begini. Kalau, ya, kalau misalnya memang ada kaitan dengan agenda politik, sekali lagi, kalau pun mau tunda pemilu, nggak kayak gini juga caranya. Oke, Bang Ferry, terakhir, nanti juga saya ke Pak Bang Domingus. Supaya tidak jadi lucu-lucuan negara kita ini, Bang Ferry, sejauh mana hakim-hakim ini perlu diselidiki, seperti tadi sampaikan juga oleh Bang Doli, karena KAY juga tampaknya kabarnya akan memanggil, memeriksa. Ya, saya pikir ini kewajiban Komisi Yudisial, ya, berdasarkan pasal 24B Undang-Undang Dasar, bahwa Komisi Yudisial itu berhak untuk menyelidiki dan kemudian membangun maruah kehormatan peradilan, terutama dari para hakimnya. Kalau ini betul-betul dipertanyakan, memang mereka harus segera dipanggil, diperiksa etiknya, karena mau tidak mau ada aspek profesionalitas yang jelas, terang-beneran tergambar dalam keputusan ini. Dan dari sudut orang di luar Komisi Yudisial, saya melihat memang ini mudah sekali dibuktikan, bahwa hakim-hakim tidak profesional dan betul-betul mengganggu maruah peradilan. Dan bukan tidak mungkin, cara terbaik adalah memberi sanksi hakim-hakim yang tidak profesional, apalagi masuk ke ranah yang bukan kompetensi peradilannya. Dan itu bukan tidak mungkin jadi penting juga dalam proses penegakan hukum kepemiluan. Tetapi sekali lagi, yang kita perlu perhatikan betul adalah bagaimana memastikan teman-teman penyelenggara, partai politik, betul-betul berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu. Dan saya pikir tadi, Bang Doli sudah kasih pesan garis penting ya, kalau ini memang ada rencana untuk menunda pemilu, ini rencana yang sangat konyol menurut saya dan sangat sugar dan betul-betul tidak menghormati konstitusi kita dan undang-undang yang berlaku. Oke, Bang Domingo, setelahnya singkat dari Anda, apa harapannya setelah ini ramai menjadi perbincangan dari Partai Peribah? Ya, pada intinya bahwa kami yang seperti dari awal kami sampaikan, bahwa kami ingin ada pemulihan terhadap hak politik kami. Bahwa ada yang kedua, berkaitan dengan polemik tentang putusan dari pengadilan ini. Pertama, tentu saja kami berharap semua pihak untuk menghormati putusan pengadilan, karena bagaimanapun, itu adalah satu lembaga yang sifatnya independen dan punya kekuasaan untuk memutuskan satu perkara dan di ladak yang tidak setuju, tentu saja bisa mengambil langkah-langkah hukum untuk melakukan peninjauan ataupun banding, upaya banding seperti yang dilakukan oleh KPU. Dan kami harapkan yang terpenting adalah bagaimana penyelenggaran pemilu, proses pemilu ini benar-benar, karena kami adalah bagian dari yang memperjuangkan reformasi ini terjadi. Teman-teman yang berada di Prima adalah punya belatar belakang, sebagian besar adalah mantan aktivis di tahun 1998. Jadi bagian yang memperjuangkan reformasi yang terjadi. Tentu saja kami menginginkan satu proses demokrasi, termasuk pemilu yang berlangsung secara regular itu terjadi. Tapi kami ingin supaya prosesnya itu berkualitas sehingga hasilnya pun akan menghasilkan pemerintahan yang berkualitas. Oke, kita biarkan publik yang menilai apakah ini soal kompetensi hakim atau soal tangan-tangan yang tidak terlihat di dalam dibalik keputusan menundaan pemilu ini. Terima kasih banyak Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Ferry Amsari, Bang Ferry, terima kasih banyak Bang Domingo Sekjen Partai Prima. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.